Intro Dia masuk ke birokrasi politik Setelah masuk ke birokrasi politik Enak Akhirnya setelah itu Dia menguasai power politik Pada tahun 99 Dinyatakan Bahwasannya jatuh secara total Wigur ke tangan Cina Cina komunis Setelah jatuh Maka mulailah Ulama-ulama ditangkapin Ulama-ulama dibunuh Dan dibikinlah kem konsentrasi Heboh dunia sekarang Dengan kem konsentrasi Apanya kem konsentrasi Kata tokoh NU yang datang ke sana menjenguk Kem konsentrasi itu biasa saja Ini tolol betul ini Sedunia orang tahu Kalau kem konsentrasi itu Itu adalah dalam dunia perang Itu tahanan perang Tahu tak K konsentrasi itu Ada yang aman Masuk penjara perang aman Oh Ditangkap anak-anak Ditangkap anak-anak pada hilang Isu organ Tubuh dijual Segala macam kejahatan Yang jelas salah satu Pernyataan ulama disana Di bulan ramadhan Ramadhan tidak lewat Di Uyghur Tidak boleh berpuasa Tidak boleh pakai jilbab Ibu-ibu datang Anak gadis pakai jilbab Di barisung Suruh buka jilbab Kalau tidak Kalau tidak mau buka jilbab Dilakukan Tindakan-tindakan yang mengerikan Kemudian ditangkap ibu-ibu Disuntik mandul Disuntik mandul Naudzubillah Sehingga sidang jemaah Dan rahmatnya Allah Akhirnya hal ini Membongkar Apa namanya Membuka mata dunia Dan 30 negara Protes Di dalam sidang PBB Kecuali Sagannya Terus Keluar dalam Jurnal Salah satu jurnal Sidang jemaah yang dirahmat Allah Mengatakan Ormas-ormas Islam Sudah dikasih Dana Sogokan Untuk tidak bicara Uyghur Yang protes Muhammad Dia Dia tidak protes Sedang jemaah yang dirahmat Allah Saya turun Ke beberapa negara Saya Akhirnya tahu Siapa di belakang Pembantaian Rohinya Ternyata Aung Sang Suki Presiden Myanmar Bekerja sama dengan Cina Maka wilayah Wilayah Muslim Rohinya Sudah digadaikan Kepada Kepada Cina Kemudian Sidang jemaah yang dirahmat Allah Kenapa Bengladeh sulit Menerima pengungsi Rohinya Awalnya Takut menerima pengungsi Rohinya Sampai Turki Teriak-teriak Sampai Turki Mengatakan Aku akan bayar Berapa kalian mau Buka pintunya Maka ketika itu Sidang jemaah Ternyata Di belakangnya Pemerintahan Bangladesh Berkuasa Partai Sosialis Kenapa India Juga seperti itu Ternyata juga Yang berkuasa Partai Sosialis Ternyata Cina Cina Kalau ada di Darah itu Menjajah Kalau dia tidak ada Darah itu Maka dia Menyalurkan Kejahatannya Lewat Partai Partai Sosialis Paham Muka Sri Ambo Di Bangladesh Lewat Partai Lihat tahu Partai Sosialis Banyak Teman-teman Kenapa Dia Baca Kok dia Mandang Cari Tipi Dibuka Sinetron Panjang Itu Sidang Jemaah Yang dirahmati Allah Kemudian Sidang Jemaah Maka Siapa Yang Apa namanya Ujung-ujung Tomba Cina Di negara Negara Muslim Yang ada Perannya Di sana Yaitu Lewat Partai Sosialis Kalau Ada Partai Komunis Maka Partai Komunis Biasanya Partai Komunis Sponsornya Tetap Cina Kemudian Kalau Partai Sosialis Siapa Sponsornya Di negara lain Cina juga Di negara lain Ya Nah Dalam Situasi Dunia Hari ini Terjadi Perseteruan Wah Saya akan Singgung lagi Ini Tentang Jenderal Syiah Jenderal Iran Yang dibunuh Oleh Amerika Nah Kenapa Amerika Menembakin Membunuh Jenderal Iran Karena Di dunia Ini Tetap Saja Yang Kolaborasi Itu Adalah Komunis Syiah Komunis Syiah Dan Cina Itu dia Paham gak Sudah mulai Paham gak Biasanya Yang berkolaborasi Itu Siapa yang Mendampingi Perang Pembantaian Akalum Sunni Di Suria Orang Siapa Syiah Dan Komunis Komunis Mana Rusia Komunis Rusia Cina Apa Apa Sama Komunis Jadi Sekarang Iran Sebagai Negara Syiah Bergerak Di Irak Berhadapan Dengan Amerika Sekarang Yang terjadi Eropa Blok Eropa Dengan Amerika Blok Cina Syiah Dan Rusia Komunis Itu Yang terjadi Perperangan Hari Kini Alah Faham Alum Faham Lai Nah Selanjutnya Di Sulu Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akan Ada Nanti Utusan Pasukan Kata Rasulullah Utusan Pasukan Dalam Perang Hindi Washin Dalam Perang India Dan Perang Cina Dan Pasukan Itu Akan Diselamatkan Dari Neraka Akan Ada Nanti Perang India Perang Cina Perang India Dengan Sekarang India Memerangi Umat Islam Membuat Peraturan Pembantean Peraturan Peraturan Kalau Nampak Orang Islam Di Pasar Di India Kini Boleh Dipukul Habis Habisan Dipentungi Kemudian Disiksa Itu Yang Terjadi Kemudian Secara Negara Membantai Kasmir Muslim Kasmir Kemudian Sidang Jamal Rahmat Ya Allah Rohinya Rohinya Kemudian Sidang Jamal Rahmat Ya Allah Cina Perang Cina Apa Ada Perang Cina Dalam Islam Dalam Sejarah Dalam Informasi Nabi Dalam Nubuan Nabi Dengarkan Hadisnya Tadi Hadis Perang India Perang Cina Kalau Tau Salam Perang Imam Mahdi Sajo Maka Perang Imam Mahdi Itu Lama Kalau Ada Orang Mengecehan Imam Mahdi Satahun Lai Di Bayat Itu Para Soh Di Sudul Ya Ada Mengecehan Imam Mahdi Kini Mula 39 Sobant Lai Di Bayat Perang Sabalun Imam Mahdi Itu Perang Hindia Cino Perang Cino India Itu Bila Perang Mahdi Enak Jadi Pariso Sedang Jemaah Yang Di Rahman Allah Rasulullah Bersabda Lantaku Masa Tidak Terjadi Kiamat Hatta Tukatilu Huzan Warka Wa Kermat Sampai Kalian Memerangi Orang Huzan Karman Minal A'ajim Bukan Orang Arab Sudah Pasti Itu Kalau Imam Mahdi Perang Timur Ini Perang A'ajim Bukan Timur Tengah Berarti Apa Itu Asia Tenggara Apa Itu Asia India Arab Eropa Nah Sekarang Bagaimana Hadisnya Minal A'ajim Humral Wujuh Mereka Ciri-cirinya Wajah Mereka Kemerah-merahan Futsal Anuf Hidung Mereka Fesek Sigarul A'yun Mata Mereka Sipid Wujuhum Kal Majanul Mutrakah Wajah Wajahnya Seperti Perisai Yang Melengkung Terus Nialuhum Syar Sandal Mereka Terbuat Dari Rambut Atau Bulu Apa Cirinya Kata Nabi Kalian Tidak Terjadi Kiamat Sebelum Terjadi Perang Dengan Bangsa Khus Dan Karma Ciri Mereka Hidung Pesek Mukanya Kemerah-merahan Hidungnya Pesek Matanya Sipid Kemudian Wajahnya Kayak Perisai Sandalnya Jadi Hidung Pesek Mata Sipid Untuk Nanya Sipid Gigi Tang Giam Kalau Hidung Pesek Mat Sipid Gigi Tang Giam Bagaimana Tuk 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 Matu sipik Sidang jemaah yang dirahmat Allah itu hadis pertama Artinya apa? Akan tidak terjadi kiamat sebelum perang dengan cintas